Persoalan makam fiktif masih saja terus berlanjut. Hari ini suku dinas pertamanan dan pemakaman Jakarta Pusat menemukan satu makam fiktif di tempat pemakaman umum Karet Bifak Tanah Abang Jakarta Pusat. Kita menuju ke Ibnu Haikal untuk mengatakan informasi selengkapnya dari sana. Ya Haikal, ada berapa makam fiktif yang ditemukan di Karet Bifak? Ya Carlos, memang sejauh ini ada satu makam fiktif yang ditemukan di makam Karet Bifak ini. Tapi ini merupakan makam fiktif yang ditemukan karena berdasarkan informasi sebelumnya dari Basuki Cahaya Purnama, ada sekitar 80 makam fiktif yang tersebar di 3 TPU, salah satunya di TPU Karet Bifak ini. Modus makam fiktif ini sendiri yaitu menempatkan makam yang sudah keadaan luar atau makam yang sudah ditempati namun tidak lagi diperpanjang oleh ahli waris turunan dari si orang yang menempati makam ini sendiri. Nah, makam keadaan luar ini ditempati dan dipesan secara ilegal oleh warga yang ingin menempatinya. Memang peraturannya bila makam tidak lagi diperpanjang selama lebih dari 3 tahun oleh ahli waris, maka makam ini berhak untuk digunakan pada pengguna makam berikutnya. Nah, namun para mafia makam ini sendiri tidak mendaftarkan makam yang sudah keadaan luar saat ini ke pengelola makam di TPU Karet Bifak, namun mengelolanya secara swadaya secara bawah tangan, sehingga ini melanggar perda yang diatur oleh Pemprov DKI Jakarta, karena uang yang digunakan untuk pengelolaan makam fiktif ini sendiri tidak mengalir ke Pemprov DKI, namun ke kantong uang-uang para mafia yang terlibat di TPU Karet Bifak ini sendiri. Berdasarkan informasi yang kami terima, harga makam fiktif ini sendiri itu berdikisaran 2 juta rupiah untuk satu kali pemesanan, lalu diperpanjang hingga sekitar 50 ribu rupiah per bulannya. Cara pemesanannya melalui orang-orang yang bekerja secara ilegal di dalam TPU Karet Bifak ini sendiri, memang ada beberapa perbedaan utama yang menjadikan makam fiktif ini cukup mencolok dibandingkan makam-makam lainnya, yaitu yang pertama, makam fiktif ini biasanya tidak memiliki tanggal kelahiran ataupun bahkan nama, dan juga detail dari informasi orang yang meninggal ini sendiri tidak cukup jelas. Biasanya hanya berupa batok kayu atau batok batu yang tidak memiliki detail siapa orang yang menempati lahan makam itu tersebut, dikarenakan memang batu nisan yang digunakan untuk menempati lahan atau mematok lahan kadaluarsa ini biasanya dipesan secara ilegal atau secara seadanya, yaitu menggunakan bahan nisan yang tidak lagi terpakai, atau dijual di sembarangan di pinggir jalan, lalu dipasang di makam yang sudah kadaluarsa ini sendiri. Lalu yang kedua, biasanya makam palsu ini sendiri biasanya ada hal yang mencolok, yaitu biasanya di sini terbelah dua antara makam unit Islam, makam unit Buddha, dan juga makam unit Kristen. Biasanya nama-nama yang di makam unit Islam berbau nama Arab, tapi tiba-tiba ada nama yang cukup mencolok atau tidak terlihat seperti nama Islam, atau sebaliknya di makam unit Kristen, tiba-tiba ada batu nisan yang namanya cukup mencolok, tidak berbau seperti nama orang-orang Nasrani pada umumnya, sehingga ini dicurigai cenderung merupakan salah satu modus dari makam fiktif itu sendiri. Dan lalu ciri yang terakhir, yaitu biasanya makam fiktif ini cukup tidak terawat, berantakan yaitu ditambal oleh batu dan juga patok kayu yang seadanya, berbeda dengan makam-makam yang lainnya yang memiliki perawatan secara baik oleh Pemprov DKI Jakarta, biasanya makam fiktif ini sendiri kondisi rumputnya cukup buruk dan juga kondisi tanahnya cukup tidak teratur, sehingga ini merupakan salah satu tanda bahwa makam ini merupakan makam fiktif. Nah memang dari 80 yang disinyalir merupakan makam fiktif, di TPU Karet Bifak ini baru satu yang ditemukan dan sudah digali dan dibongkar oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun hingga kini masih terus dicari ada di mana lagi makam-makam fiktif yang ada di TPU Karet Bifak. Dan nantinya bila sudah ditemukan akan segera diurus oleh Pemprov DKI untuk diangkat batu nisannya dan juga makamnya dikembalikan ke pemilik ahli waris yang seharusnya. Carlos? Kita prihatin Haikal karena ladang korupsi baru justru ada pada urusan akhirat begitu ya, ini adalah makam. Kita ingin tahu sebenarnya berapa harga atau tarif seseorang yang meninggal dunia harus mendapatkan ladang pemakaman begitu dan peluang korupsi seperti apa sebenarnya yang kemudian didapatkan dan bisa menjadi untung buat yang melakukan tindakan ini? Ya Carlos, memang harga yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI ini sebenarnya ada harga fiktifnya, yaitu harga IPTM atau biaya retribusi yang dibayarkan setiap anggota setiap 3 tahun dengan tarif masing-masing yang disesuaikan oleh bloknya sendiri-sendiri. Tarif di, ada beberapa blok yaitu di tarif pertama di blok AA1 sebesar 100 ribu rupiah setiap 3 tahunnya. Lalu di blok AA2 ini ada 80 ribu rupiah dan di blok AA1 60 ribu rupiah dan blok AA2 40 ribu rupiah. Ini adalah biaya retribusi atau perpanjangan kontrak lahan makam. Nah sementara untuk biasanya penggalian makam ini sendiri kisaran harganya sekitar 1 juta hingga 2 juta untuk fasilitas menggali dan juga menambah batu nisan itu sendiri. Nah namun masalahnya Carlos, di lahan TPU Karet Bifak ini jumlahnya hanya ada 47.692 petak kuburan. Nah masalahnya semua petak ini sudah penuh artinya tidak ada lagi lahan kosong di TPU Karet Bifak ini sendiri. Sehingga bila nantinya ada warga yang ingin menempati TPU Karet Bifak harus menunggu makam yang sudah keada luarsa atau makam yang tidak lagi diperpanjang oleh ahli waris yang setiap tahunnya di kisaran ada sekitar 20 hingga 50 makam yang biasanya tidak diperpanjang oleh ahli waris. Nah baru masih bisa menempati lahan di TPU Karet Bifak ini sendiri. Nah inilah yang dijadikan ladang usaha oleh para mafia itu sekitar ada 47.000 lebih makam yang berpotensi untuk dijual belikan oleh para mafia ini sendiri dengan harga sekitar 2 juta rupiah per makamnya. Artinya 47.000 ini sendiri memang cukup sangat menggiurkan atau sangat menguntungkan karena memang pengawasannya cukup sulit. 47.000 petak makam hanya dijaga oleh sekitar kisaran 10 sekuriti setiap harinya yang ini memang cukup sulit membedakan mana TPU atau mana makam yang sebenarnya ini asli masih dirawat oleh ahli waris atau mana yang makam yang sudah dipatok nisan secara ilegal oleh pahala mafia makam di TPU Karet Bifak ini sendiri. Sehingga menyulitkan Pemprov DKI untuk memilah atau memindai mana makam yang asli dan mana yang sudah diperjual belikan. Namun harga aslinya memang menurut Pemprov DKI sebesar 100.000 hingga 40.000 rupiah per 3 tahunnya tidak semahal yang dijual oleh para mafia itu sekitaran 300.000 hingga 500.000 per bulannya hingga per tahunnya untuk perpanjangan retribusi di bawah tangan yang tidak melibatkan Pemprov DKI Jakarta. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan dari TPU Karet Bifak. Carlos, kembali ke Anda di studio. 47.000 makam berpeluang untuk dikorupsi kita berharap kemudian sudah dicopot Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan beberapa waktu lalu kemudian harus adanya perubahan di pemakaman kita di Jakarta. Terima kasih Ibnu Haikal atas informasinya.